Intro Dengan kondisi tangan terborgol, inilah dua bersaudara berinisial IAM dan kakaknya HAM Tersangka dugaan kasus tindak pencurian handphone milik belasan pelajar yang terjadi di SMP 16 Yogyakarta pada 20 Januari lalu Diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Archinevada Aksi pelaku dilakukan dengan memanjat pagar sekolah kemudian masuk ke salah satu ruang kelas yang ditinggalkan oleh siswanya untuk berolahraga di luar kelas Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menggasak belasan handphone milik siswa dan berhasil mendapatkan 13 unit Dari hasil curian pelaku IAM, belasan handphone tersebut diserahkan ke pelaku HAM untuk dijual mulai dari harga 500 ribu rupiah Selain mengamankan barang bukti handphone, petugas kepolisian juga menyita motor tersangka yang digunakan saat melakukan aksinya Tepatnya di SMP 16 negeri Yogyakarta Kemudian dapat kami sampaikan bahwa pada saat kejadian tersebut ada HP milik siswa yang pada saat itu adalah siswa SMP 16 Yang terasa kehilangan kurang lebih sejumlah 13.000 Yang pada saat itu murid-murid baru kegiatan olahraga di Alun-Alun Selatan Kemudian pada saat kembalinya ke sekolah ternyata HP tersebut hilang atau tidak ada di tempat Kemudian atas kejadian tersebut melaporkan ke adresnya korekmen kerja tantal Kemudian kita melaksanakan tidak lanjut melaksanakan penelitian dan olah TKU Tersangka mengaku aksi nekatnya tersebut dilakukan karena terjerat hutang pinjaman online sebesar 5 juta rupiah Akibat perbuatannya tersangka IAM dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Sedangkan kakaknya HAM dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!